Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah seorang lelaki tua yang di era revolusi pernah menjadi kereliwan kota Bertugas mencuri senjata milik serdadu Belanda Seorang lelaki tua berjalan tertatih-tatih di depan Masjid Agung Cianjur Langkahnya terhenti jika ada bekas botol air mineral terserak di jalanan Dipungutnya botol plastik tersebut lalu dimasukkannya ke dalam kantong keresik besar Yang selalu dibawanya kemana-mana Daripada menjadi sampah lebih baik saya jual lumayan hasilnya sekedar untuk jajan dan ngasih ke cucu Ahmad Soekarno dipanggil karena nama lelaki tua itu usianya sekarang sudah melewati angka 100 Kendati sudah uzun namun terlihat masih kuat Kuasa Senin Kamis dan meminum air putih merupakan rahasianya Kendati demikian penyakit pikul tetap menyerang dirinya Tetapi kalau ditanya soal era revolusi mulutnya akan lancar bercerita Bahkan akan terlihat sangat emosional Ya karena adalah pejuang di era itu Ketika proklamasi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 Dia bersama kawan-kawan seangkatannya di Bogor lantas bergabung dengan sebuah kelompok perjuangan bernama Lashkar Jiwaringin 33 pimpinan Harun Kabir Itu nama seorang tokoh menjuang ternama di Jawa Barat saat itu Pak Harun itu sohibnya Bung Karno Kalau ke Bogor Bung Karno pasti ke rumah Pak Harun Di Jalan Jiwaringin 33 pimpinan Pak Karno Nama Harun Kabir sebagai kolega Bung Karno memang dibenarkan oleh Fatmawati Soekarno Dalam catatan kecil bersama Bung Karno bagian 1 Fatmawati mengakui bahwa sebagai sahabat Harun Kabir banyak berjasa bagi kehidupan keluarganya Termasuk saat dia dan suaminya harus menitipkan Kuntur Soekarno putra pertama mereka kepada keluarga Harun Kabir saat situasi Jakarta tak menentu pada akhir 1945 Begitu juga Lashkar Jiwaringin 33 terkonfirmasi dalam Bogor masa revolusi 1945-1950 Karya Sejarawan Hedi Sudrajat Disebutkan di buku itu bahwa Lashkar Jiwaringin 33 merupakan kelompok milisi rakyat yang eksis di Bogor pasca proklamasi Hedi Kabir putri kedua dari Harun Kabir mengungkapkan Pada tahun 1946 Lashkar Jiwaringin 33 dilebur dalam divisi Siliwangi Karena masih ingat wajah Bung Karno Ketika kali pertama melihatnya di Jalan Jiwaringin 33 yang menjadi markas pasukannya Dia juga masih terkena wajah Mayor Harun Kabir dan Lieutenant Su Rosso Dua komandan yang gugur ditembak serta du Belanda Bicara tentang orang-orang itu matanya akan bersinar penuh semangat Walau kadang terisak diiringi panjatan doa buat mereka Orang-orang itu adalah pejuang besar Saya selalu hormat kepada mereka Ucarnya Tapi tak ada orang yang lebih sering dikenang Karna selain Tuti Tanyalah nama Tuti kepada Karna Orang tua itu akan pasti terdiam lama Air matanya meleleh dan terlihat wajahnya sangat berduga Siapakah Tuti yang membuat hati Karna begitu terluka? Tuti sejatinya adalah sahabat Karip Karna di Laskar Jiwaringin 33 Kedua pejuang itu dikenal sebagai para pencari senjata yang sangat biawa Seminggu mereka bisa mendapatkan 4 hingga 5 senjata api Bahkan mereka berdua pernah mendapatkan 10 senjata api dari beberapa tempat di Bogor Bagaimana caranya? Untuk mendapatkan senjata-senjata itu Terlebih dahulu Karna dan Tuti mempelajari watak para serta itu Belanda Nyaris setiap hari Setelah lama melakukan pengamatan lapangan Mereka berkesimpulan para serta itu yang jauh dari rumah itu Sangat lemah jika diatapkan kepada perempuan Makanya dengan menggunakan Tuti yang berwajah rupawan Sebagai umpan kami berdua beraksi Tutur Karna Modus aksi mereka hampir selalu sama Tuti berpura-pura mandi di sungai Atau kolam yang terlihat dari jalan besar Hingga patroli-patroli musuh Kerap terkoda untuk turun Saat situasi seperti itulah Karna yang sudah siap-siap dari tempat Persembunyianya langsung bergerak Dan menyampar senjata-senjata yang ditinggal begitu saja dalam jim Dia latas menembakkan salah satunya Untuk memancing para jurid-para jurid musuh itu kembali ke atas Sekaligus menyelamatkan Tuti Selanjutnya Mereka berdua langsung kabur Kami memang menghindar pentrok langsung Karena tugas kami memang bukan untuk bertempur Tapi khusus mencari senjata dan pelurunya Kenan lelaki yang saat muda menjago bermain sepak bola itu Satu hari Mereka merencanakan operasi di tepi sungai Ciliwung Dekat kebun Raya Bogor Kalau menjalankannya Aksi itu awalnya seolah akan sukses Mereka berhasil menipu 1.000 serdadu Belanda Namun tanpa disadari Mereka ternyata telah masuk perangkap musuh Dan terkepung Tak ada jalan lain Untuk meloloskan diri Mereka berdua harus terjun ke sungai Ciliwung Yang sangat banjir Dan airnya berwarna coklat Mereka pun hanyut dipermainkan kecamuknya air Karena yang sempat meraih akar pohon selamat Namun tidak demikian dengan Tuti Ia terseret arusbah Dan tak bisa diselamatkan lagi Saya masih melihat tangannya Menggapai Mungkin minta tolong Tapi saya tak bisa berbuat apa-apa Saya merasa bersalah Tak bisa menyelamatkannya Pucar karena seraya terisak Karena berhasil pulang ke markas Namun jiwanya terbunjang Karena taktik aksinya sudah tercium Komandannya kemudian mengungsikan Karena ke wilayah Cianjur Malang tak dapat dicegah Untung tak dapat diraih Saat perjalanan ke Cianjur Mereka terjebak suatu pertempuran seru Di wilayah puncak Kaki karena pun sempat terkena Pecahan peluru mortir Kendati Kakinya kemudian menjadi akak bincang Tidak menjadikan karena Lantas berhenti menjadi kirliawan Dia tetap aktif sebagai pejuang di Cianjur Usianya panjang Dan bisa merasakan Alam kemerdekaan Namun bayangan sahabat seperjuangannya Tuti tetap lakat di benaknya Hingga kini Tak mungkin pergi Walau penyakit pikun Sudah menyerang Di usia senja Sang kirliawan tua itu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!